Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Otomotif Rim merupakan salah satu komponen yang terpenting di dalam kendaraan khususnya kendaraan roda 4 jadi servis rim juga harus kita perhatikan untuk kita semua salah satunya adalah penyetelan rim secara berkala tetapi terkadang kita mendapatkan kendala di saat penyetelan rim yaitu setelan rim yang macet atau ngejim dan ini harus kita bongkar bannya dan terkadang kalau juga ban juga susah untuk kita buka dikarenakan setelan yang terlalu tinggi dalam video kali ini kita akan mengakalin wapas ban di saat setelan itu ngejim atau setelan itu tinggi bagaimana cara ngelepasnya? simak terus videonya oke lor selamat pagi selamat beraktifitas pada pagi kali ini kita akan mengakalin buka ban mobil ini ya ini mobil banyak gak bisa dibuka ditandakan setelannya setelannya ngejim setelannya ngejim dan jadi susah untuk dibuka oke ini adalah mobil dutron gabel gabel garten ini gartennya lor kita coba buka dulu ya mana bagian mana yang ngejim ini nanti kita cari tahu dan kita benerin ini kita coba turunkan setelannya kita cari tahu mana yang ngejim setelannya ya oke ini setelannya ngejim yang bagian depan gak bisa sama sekali kita lihat bagian yang belakang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke lor ternyata setelannya ngejim semua jadi kita coba akalin untuk melepas bannya dulu ya oke lor oke berhubung ini menggunakan freelock kita buka dulu freelocknya ya soalnya ini double garten yang menggunakan freelock ini kita akan buka dulu tegar untuk mempermudah mudah pembukaan ban oke lor setelah 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 lama mengakali ban lepas ban ini akhirnya kita bisa ngelepas ya kita lepas ini tadi memang setelannya ngejim semua ini ngejim cara efektif untuk melepas ban saat rem ngejim adalah melepas salah satu baut sentral yang ini ini tadi saya lepas ini saya lepas satu dan ternyata bisa kebuka juga banyak kalau memang gak bisa kebuka dua-duanya dua-duanya aku bisa saya lepas mari kita cuci dulu jadi setelah ban sudah dibuka bisa dibuka ini kita cuci dulu ya lor biar kita bisa tahu kita cek kita cek juga kelaharnya apakah masih bisa dipakai apakah sudah haus oke kita perhatikan disini kelahar masih bisa dipakai jadi ini kita cuci nanti kita ganti grisnya bak grisnya aja kita ganti gemuk stand padnya aja dengan yang baru ini kita cuci semua ya lor sampai bersih ini bagian yang dalam kita cek juga lor kita cuci sampai bersih ya lor ya oke jadi setelah kita bersihkan kita cuci kita bersih ini sekarang kita pasang paret ini sudah kita ganti dengan yang baru oke kita pasang dulu lor trik dari saya menggunakan minyak panco ini berfungsi untuk mengurangi rem rem ngejem saat di perjalanan dikarenakan ban putaran ban yang panas jadi ini kita pasang lagi seperti ini dan mudah-mudahan ini gak ngejem lagi geluk kalau itu untuk setelahnya juga kita kasih minyak tanco ini udah enteng jadi setelahnya udah gak ngejem lagi ya oke kita pasang ke promonya oke jadi setelah kita cuci semua kita cuci bersih saatnya kita memasang lapas rem yang sudah kita cuci tadi ya ini nanti kita pasang semua kita lengkapi selamat menikmati untuk pemasangan per kampas ini agak sedikit rumit ya lho jadi harus bersabar pelan-pelan tapi pasti oke setelah kampas rem dan monster rimnya sudah kita bersihkan dan kita pasang saatnya kita masang ban jadi begitulah cara melepas ban saat kondisi setelan rem ngejem oke semoga ini bermanfaat untuk kita semua jangan lupa like komen share dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya oke lho akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati